Untuk membahas polemik yang terjadi di Pulau Rempang, kita sudah bergabung secara virtual dengan pakar hukum agraria UGM, Pak Nur Hasan Ismail. Selamat sore Pak Nur Hasan. Ya Pak Nur Hasan, Anda pasti mengikuti betul bagaimana polemik ini, bisakah Anda gambarkan secara sederhana bagi kami semua? Sebenarnya konstruksi kasusnya seperti apa? Ada warga yang secara turun-temurun mengaku sudah sejak 1834 tinggal di situ mendiami kawasan tersebut, tapi tidak punya sertifikat dan sekarang harus rela direlokasi. Ya ada dua aspek gitu ya, itu yang perlu diperhatikan menurut saya. Pertama, apakah kebutuhan untuk membangun perogalan itu masih ditempatkan sebagai bagian dari program strategis nasional, sehingga boleh dilakukan pengadaan tanah, pembebasan tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat itu mungkin sejak jauh sekedung Indonesia merdeka. Dan kalau itu ditempatkan sebagai bagian untuk program strategis nasional, tentu itu hal-hal yang biasa, sama seperti alunya, untuk program pembangunan dalam tol. itu nanti pasti akan ada ganti ruginya. Apakah ganti rugi itu nanti relokasi tempat, rekreasi tempat tinggal, dan sebagainya itulah mungkin yang akan kita ikuti ke tempat. Aspek yang kedua, memang ini pulau, bukan hanya rempang sebenarnya, Barelang, Batam, Rempang, Galang itu dulu, itu tahun 73 itu berdasarkan kepres 41 tahun 73, itu memang ditempatkan sebagai kondisi. Artinya itu memang wilayah khusus, dan kemudian berdasarkan kependagri, keputusan Menteri dalam negeri tahun 74, nomor 43 itu seluruh Pulau Batam itu diberikan HPL kepada badan pengelola Pulau Batam. Tapi tahun 92, pembangunan Pulau Batam itu diperluas sampai ke Pulau Rempang dan Galang. Tetapi intinya, intinya tanah-tanah yang masih dikuasai oleh masyarakat pada waktu itu, itu meskipun sudah diberikan HPL kepada badan pengelola Pulau Batam pada waktu itu, tapi tetap ketika akan digunakan suksu dan akan diberikan sertifikatnya, itu harus tetap dibebaskan, artinya akan tetap diberi ganti rugi kepada masyarakat. Jadi tidak bisa tidak. Bahkan sekarang sebenarnya persoalannya sama. Bagaimana ganti ruginya itu yang akan diberikan kepada masyarakat, itu sebenarnya yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. supaya tidak ada persepsi bahwa negara ini semena-mena untuk mengambil alih tanah-tanah masyarakat itu, apalagi mereka katakanlah sudah jauh tinggal di situ sebelum, mungkin sebelum diberikan HPL kepada badan pengelola Pulau Batam. Jadi itu sebenarnya, jadi ini persoalan komunikasi mengenai penggantian kerugiannya seperti apa. Pak Nur Hasan, nanti kita bahas soal ganti rugi yang disampaikan untuk warga di sana, tapi di satu sisi, bergaining power warga sebenarnya dengan tidak punya sertifikat hak milik, ini seperti apa untuk mempertahankan kawasan yang menurut mereka sudah lama mereka diami? Ya, sebenarnya ada-ada persoalan. Kalau kita melihat pada pasal 24, PP24 tahun 97, yang namanya alas hak tentang kepemilikan tanah itu, kan bukan hanya sekedar alas hak yang terkulis, seperti katakanlah sertifikat. Ada penguasaan fisik bidang tanah begitu ya, Pak? Kenapa? Ada penguasaan fisik bidang tanah? Tidak. Penguasaan bidang tanah itu di dalam PP24 ayat 2-nya. Dikatakan alas hak itu bisa berupa penguasaan secara fisik atas tanah. Selama 20 tahun atau lebih, itu adalah alas hak. Jadi penguasaan secara fisik itu merupakan alas hak. Bagi masyarakat, kalau itu sudah dikuasai 20 tahun atau lebih, jadi itu. Jadi tidak harus sertifikat, kalau harus ada sertifikat baru diatur sebagai tak milik, banyak di Indonesia yang belum memiliki sertifikat itu, tetapi sudah dikuasai berpuluh-puluh tahun, dan berpuluh-puluh tahun itulah alas hak yang harus dijadikan dasar. Lalu bagaimana dengan hak pengelolaan yang diberikan kepada otorita Batam? Dalam hal ini BP Batam? Jadi gini, memang berdasarkan kepentingan negeri, keputusan menteri dalam negeri 43 tahun 1974, itu HPL-nya memang sudah diberikan kepada wadah-wadah merita Batam. Tetapi di dalam keputusan itu dinyatakan, bahwa untuk tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat, maka ketika, jadi nanti itu pemberian HPL-nya, saya putih kata HPL-nya itu parsial sifatnya. Setelah dilakukan pembebasan, kepentingan-kepentingan pihak-pihak atau baga masyarakat yang sudah ada di situ. Ketentuannya seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa dengan adanya HPL itu masyarakat sudah tidak punya hak. Di dalam keputusannya, harus menghormati hak-hak yang sudah didimitkan oleh masyarakat itu, dan itu artinya harus diberikan ganti kerugian. Jadi masyarakat tetap punya hak. Nah dari kacamata keilmuan Anda, Pak Nur Hasan, berarti apa jalan keluarnya? Sudah ada proyek yang ingin dibangun, tapi ada rakyat juga yang tentu harus dijaga juga hak asasinya. Jadi kalau kita berpijak pada undang-undang pautan agraria, ada asas keseimbangan. Dalam bahasa unang itu ada asas keseimbangan. Artinya begini asas keseimbangan. Kalau memang tanah masyarakat itu dibutuhkan untuk sekepentingan suatu pembangunan, maka boleh, boleh digunakan, dan bahkan kalau pasal 6 itu mengarah kepada wajib untuk diserahkan. Tetapi sebagai imbangannya, pemerintah atau siapapun yang akan membutuhkan dan itu harus memberikan ganti rugi yang adil dan layak. Adil dan layak itu artinya apa? Artinya itu not in favoris, but also not in reach. Tidak mempermiskin orang dan tidak juga memperkaya orang. Artinya tingkat kesejahteraan yang pernah dimiliki oleh masyarakat, itu tetap harus dijaga dan diberikan kepada mereka. Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab negara. Berarti penyelesaiannya harus betul-betul mempertimbangkan asas keseimbangan. Terima kasih Pak Nur Hasan Ismail, Pakar Hukum Agar Area UGM. Sudah bergambung bersama kami di Berita 1 Sore.